hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau melombak kamera saya ini guys ini mau saya kasih mic eksternal mic eksternal biar bisa ngomong-ngomong guys seperti kamera-kamera mahal yang beredaran di pasar-pasar gitu loh guys ini kamera Bipro Alfa Edition yang apa layarnya yang kecil 1,5 atau satu berapa ini enggak tahu saya oke ini nanti saya kasih colokan mic eksternal mungkin saya taruh di sini guys sebelah ini nanti saya taruh sini mungkin oke guys kita eksekusi sekarang oke hai hai selamat menikmati ini saya pakai potongan plastif bekas jajan susu oke kita buka oke jangan lupa ini dikopat dulu guys ya aduh baru pertama bongkar karena lebih pro guys soalnya sudah sudah oke kita tarik saja ini sudah jadi nah nanti mikrofonnya saya taruh disini atau disini sekitar sini kayaknya aman ini disini cuma ada sepon apa ini kayak ada politik oh sinyal wifi guys ternyata oke kita eksekusi alatnya jangan lupa ini jacknya tempat jack ini saya ambil dari hp ini ini tadi ini saya ambil terus jangan lupa kabelnya kita gunakan kabel headset aja oke nanti skemanya begini oke disini itu min ini min terus ini plus plus dua ini plus ini nah ini plus ini nanti masuk di mic micnya bawaan ini plusnya ini sama min ini masuk ini minnya nanti dicapang guys ya satu ini nanti di kabel plus plus terus plusnya ini nanti masuk di mic yang kita kasih guys oke eksekusi kan kita ambil micnya dulu nanti kita ini mic aslinya mic bawaannya ini mana ya oh ini ini kita copot nanti ini nah ini mic bawaannya nanti kita copot diganti dengan mic ini mic dari hp lagi oke ini semua limbah limbah ekok limbah barang-barang gak kepake guys oke kita eksekusi oke kita kasih timah dulu guys ini kabel headset guys aduh kok panggil menuh nah gini loh ini kita jadikan satu terus kita solder ini kita buat min guys kabel min nah ini nanti minyak disini guys disini oke minyak disini terus ini kabel plus oke nah ini belum ada timahnya lupa tadi kita kasih timah dulu caranya gini enak loh oke oke sip sudah sudah jadi guys oke oke sudah kepasang guys ini saya cepat ini saya langsung gini nanti nanti kita kasih ditempatkan disini guys seperti ini oke ini terus nanti naik ke atas oke siap oke guys kita ukur dulu seberapa segini oke segini segini paling tidak lubangnya tidak rahsini oke oke kita coblong pakai ini guys nah biar kering dulu ini sudah saya hapus saya cabut dulu terus sudah kering kita cutter cutter nya karaten guys nah lubangnya kok kecil ya nanti kita perbesar guys pakai ini ini namanya paku roping guys kita coba dulu pas atau enggak ini oh masih lumayan sesak dan ini hasilnya guys nah ini sudah saya pasang terus ini saya skrup lagi terus oh ya guys tadi disini itu ada semacam sepon ini ini saya copot guys soalnya buat saya masukkan ini rata-rata susah guys akhirnya saya copot ini ini enggak 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 ada gunanya aslinya tuh oke 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 sudah ini sudah oke siap kita kasih memori oke siap kita kasih memori dulu kita nyalakan ini baterainya mentong deh melentung 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 besopo melentung oke kita tes oke ini tanpa mic eksternal guys kita coba ini nah ini peralatan peralatan buat ngevlog guys oke dan ini pakai mic eksternal guys gimana menurut teman-teman semua apakah ada perubahan atau gimana dan ini peralatan untuk ngevlog nya guys nah lihat di tali guys oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau nganter pesenan guys ke mojokerto pesanan crash bar ini saya pasang ini ya ini saya pasang biar enggak lecet guys kalau saya tali guys itu ini wah mau nampak wah aku rata air langsung si kulon langsung nyelonong air wuuh dan guys biyiki 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 berimis melanda hati guys oke adres kono ya ya i ya 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 ya